Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Random Banget. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi kehidupan salah satu serangga terindar dan paling memikat di alam, yaitu capung. Capung adalah salah satu serangga tertua yang pernah hidup di bumi dengan fosil capung yang diperkirakan berusia lebih dari 300 juta tahun. Mereka sudah ada sejak zaman prasejarah, dan meskipun mengalami sedikit perubahan, mereka tetap mempertahankan bentuk dan perilaku yang luar biasa hingga hari ini. Saat ini, ada lebih dari 5.000 spesies capung yang tersebar di seluruh dunia, kecuali di tempat yang sangat dingin seperti Antartika. Salah satu ciri yang paling mencolok dari capung adalah sayap mereka yang transparan dan indah. Sayap capung tidak hanya berfungsi untuk terban, tetapi juga membantu mereka bermanuver dengan sangat lincah di udara. Capung adalah penerbang ulung yang mampu melakukan gerakan terban yang luar biasa seperti melayang di tempat, terban mundur, dan bahkan berubah arah secara tiba-tiba. Decepatan terban capung juga mengesankan dengan beberapa spesies mampu terbang hingga 50 km per jam. Capung adalah predator udara yang sangat efektif. Mereka memiliki mata majemuk yang besar dan hampir menutupi seluruh kepalanya, memberikan mereka kemampuan untuk melihat hampir 360 derajat di sekeliling mereka. Di ini membuat capung sangat mahir dalam mendeteksi gerakan mansa kecil, seperti nyamuk dan lawat, yang kemudian mereka tangkap saat terban. Dengan rahang kuat yang mereka miliki, capung bisa langsung memakan mansanya di udara tanpa harus mendarat terlebih dahulu. Menarik ya, capung memiliki tingkat keberhasilan berburu yang sangat tinggi. Sekitar 95% menjadikan mereka salah satu predator serangga yang paling efisien di alam. Sikus hidup capung juga sangat menarik. Capung memulai hidupnya sebagai nimfa yang hidup di air. Fase ini bisa berlangsung hingga beberapa tahun, tergantung pada spesiesnya. Nimfa capung adalah predator air yang ganas, yang memangsa serangga air kecil, berudu, dan bahkan ikan kecil. Setelah meluati fase ninfa, capung akan mengalami metamorfosis, meninggalkan air, dan berubah menjadi capung duasa dengan sayap yang indah. Meskipun fase duasa capung hanya berlangsung beberapa bulan, ini adalah waktu yang sangat penting bagi mereka untuk mencari pasangan dan berkembang biak. Capung dikenal dengan perilaku kawin yang rumit, di mana jantan dan betina sering terlihat terbang bersama dalam formasi hati yang unik. Setelah kawin, betina akan meletakkan telur mereka di air, dan sikus hidup capung pun dimulai kembali. Selain menjadi predator yang luar biasa, capung juga memiliki peran penting dalam ekosistem. Dulu yang memangsa serangga yang berbahaya seperti nyamut, capung membantu mengurangi populasi serangga yang dapat menularkan penyakit kepada manusia. Kehadiran capung di sekitar danau, sungai, dan rawa-rawa juga menjadi indikator kualitas air yang baik, karena mereka hanya bisa berkembang biak di perairan yang bersih dan sehat. Capung juga memiliki makna simbolis di banyak budaya. Di beberapa kebudayaan, capung dianggap sebagai simbol perubahan, transformasi, dan adaptasi, karena sikus hidup mereka yang dimulai di air dan berakhir di udara. Warna-warna cerak dan sayap yang berkilauan membuat capung sering dikaitkan dengan keindahan dan ketenangan alam. Namun, seperti banyak makhluk laim di planet ini, capung juga menghadapi ancaman dari perubahan iklim, polusi air, dan hilangnya habitat alami mereka. Penurunan kualitas air akibat pencemaran dan penggunaan pastisida berlebihan dapat memengaruhi populasi capung di banyak wilayah. Moleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan, terutama sumai dan danau, sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidup capung dan ekosistem lainnya. Di balik keindahan dan kecantikan mereka, capung juga mengajarkan kita pentingnya menjaga keseimbangan alam. Mereka memainkan peran penting dalam mengontrol populasi serangga lain dan kehadiran mereka menandakan ekosistem yang sehat. Jadi, ketika kita melihat capung terbang di sekitar kita, itu adalah tanda bahwa alam sedang bekerja dengan baik. Itulah sekilas cerita tentang capung, makhluk kecil yang anggun, namun juga predator yang sangat efektif. Terima kasih telah menonton video ini, sampai selesai. Jangan lupa untuk klik, komen, dan subscribe ya guys, agar tak ketinggalan konten menarik lainnya. Disampai jumpa di video berikutnya ya guys.